Pemirsa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto optimistis akan keberlanjutan hak angket, pasalnya perjuangan hak angket bakal terus dilakukan melalui tim khusus yang telah dibentuk oleh kubu pemenangan Capres-Cawapres nomor 3 Ganjar Mahfud MD. Hasto juga menyoroti berbagai dugaan kejahatan kecurangan pemilu 2024 secara terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan berbagai pihak untuk memenangkan Capres-Cawapres tertentu. Baginya, ini menjadi bukti nyata yang akan dikelola oleh tim khusus untuk menggulirkan hak angket ke DPR nanti. Kemungkinan penggunaan aspek strategi hukum, strategi politik, termasuk-masukan dari para pakar telematika, ini tentu saja nantinya akan menjadi masukan yang sangat penting di dalam pengambilan keputusan dari yang akan diusulkan, direkomendasikan oleh tim khusus yang telah dibentuk oleh para ketua umum partai politik bersama dengan pasangan calon. Dilakukan berbagai komunikasi, misalnya salah satu leading sektor untuk tim khusus itu adalah tim hukum. Bapak Todung Mulya Lubis sudah melakukan pertemuan-pertemuan terkait dengan pengungkapan fakta-fakta dugaan kecurangan pemilu dari hulu ke hilir. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!